Hai UZoneers, balik lagi di UZone ID sama gue, Birgita Ajeng. Kali ini UZone ID kedatangan salah satu ponsel terbaru dari Realme, yaitu Realme 7. Realme 7 menyasar kalangan kelas menengah, dan ponsel ini juga menghadirkan fitur yang sangat dinantikan oleh Realme fans. Fitur apa itu? Untuk tahu jawabannya, dan buat kalian yang penasaran dengan penampakan dari Realme 7, tonton terus video ini sampai selesai. Realme 7 hadir dengan kotak warna kuning yang sangat khas Realme. Di bagian depan ada keterangan Realme 7, lalu di bagian kanan dan kirinya juga ada keterangan Realme 7, sementara itu di bagian bawahnya kosong, dan di bagian atasnya ada logo Realme. Nah, untuk bagian belakang dari kotak Realme 7, di sini ada keterangan spesifikasi unggul dari produk, yaitu untuk kameranya, Sony 64MP Quad Camera. Kemudian di sini juga ada kapasitas baterai 5000 mAh per hour dengan 30W Dark Charge. Lalu di sini, prosesornya adalah Helio G95 Gaming Processor, dan untuk refresh rate layar mengusung 90Hz Ultra Smooth Display. Sekarang kita beralih ke bagian bawah kotak, di sini ada keterangan RAM 8GB dan ROM 128GB, untuk warna unitnya adalah putih kabut. Oke, sekarang kita unboxing Realme 7. Seperti biasa, ada folder yang begitu dibuka akan menampilkan SIM Eject Tool, lalu di dalamnya juga ada buku petunjuk dan kartu garansi. Lalu di sini ada silicon case, warnanya agak kehitam-hitaman. Dan ini dia Realme 7, kita akan lihat nanti. Lalu ini adalah adapter. 30W. Dan ini adalah kabel USB. Oke, usuners ini dia Realme 7, dan gue akan buka dulu kemasannya. Wow, ini untuk... Gue akan komentar dulu soal desain belakangnya. Untuk Realme 7 ini memiliki desain bodi belakang yang agak berbeda ya, dari desain ponsel Realme sebelumnya. Karena dia menghadirkan warna yang seperti glossy, tapi ini sebenarnya lapisannya itu matte ya. Apa sih, kayak halus gitu loh, nggak glossy. Tapi dia memberikan kesan efek yang seperti bersinar, bercahaya gitu. Nah, terus untuk desain kameranya juga, ini sesuatu yang sangat berbeda menurut gue, karena di ponsel-ponsel Realme sebelumnya, tampilan kameranya itu dia kayak berjendol gede-gede gitu ya. Tapi, buletannya gede-gede gitu. Tapi kalau di sini dia nggak terlalu besar, jadi kelihatan kecil dan tampak minimalis menurut gue. Dan, sebenarnya kalau boleh dibilang, desain dari bodi belakang Realme 7 ini memberikan kesan yang mewah dan memang segar ya. Desain yang segar untuk Realme 7 ini. Lalu, kita beralih ke bagian bawah dari ponsel. Di sini ada speaker, lalu ada port USB Type-C, lalu ada mikrofon dan audio jack 3,5 mm. Nah, untuk di bagian kiri ponsel, di sini ada tombol volume, lalu di sini ada SIM card tray. Nah, gue akan coba buka dulu SIM card tray-nya. Oke, di sini ada tiga slot. Yang dua untuk slot SIM, dan yang satu lagi untuk slot SD card. Nah, untuk slot SD card-nya sendiri bisa mendukung sampai 256 GB. Nah, untuk bagian atasnya ini benar-benar kosong, sepi, dan di bagian kanannya ada sensor sidik jari untuk mengaktifkan ponsel, sekaligus berperan sebagai kunci ponsel. Realme 7 hadir dengan ukuran layar 6,5 inci, dengan rasio layar ke bodi sekitar 90,5%, jadi merupakan ukuran yang cukup luas untuk layar ponsel. Nah, di bagian ujung kiri atas, terdapat punch hole untuk penempatan kamera 16 MP. Nah, menariknya, Realme 7 hadir dengan fitur NFC. Ini adalah fitur yang paling ditunggu-tunggu oleh Realme fans. Jadi, kalian bisa men-scroll layar atas untuk mencari fitur NFC. Nah, ini dia fitur dari NFC di Realme 7. Kalian tinggal mengaktifkannya bila ingin melakukan transaksi uang elektronik. Jadi, fitur ini sangat bermanfaat banget untuk orang-orang yang sudah terbiasa melakukan transaksi secara digital, seperti top-up e-money, maupun cek saldo, dan sebagainya. Nah, karena ponsel ini menghadirkan kamera utama 64 MP, gue jadi penasaran nih, pengen coba kameranya. Oke, untuk hasil dari kamera 64 MP pada Realme 7, memang bisa menampilkan foto dengan sangat jernih, dan efek bokehnya dapet banget. Jadi, tadi gue mencoba memotret box dari Realme 7. Di bagian depannya memang terlihat tampak jelas, dan di bagian belakang sini memang tampak blur, dan itu blurnya halus banget. Dan untuk ukuran satu foto dari kamera utama 64 MP adalah 9,9 MB. Jadi, ukuran fotonya memang cukup luas ya. Jadi, mungkin kalian, kalau memang mau memakai fitur kamera ini, perlu dipikir-pikir lagi, karena ukuran ini bisa sangat memakan memori kalian. Sekarang gue mau coba kamera selfie dari Realme 7. Oke, untuk ukuran studio dengan pencahayaan yang cukup banyak, kamera dari Realme 7 ini, kamera selfie-nya, mampu menghadirkan tampilan muka gue dengan sangat cerah. Dan hasilnya, memang seluruh tampilan muka gue ini tampak mulus, dan biasanya kan kalau misalnya fitur-fitur beauty gitu, bisa menghilangkan jerawat yang ada di muka gue. Tapi di kamera ini, jerawat gue masih kelihatan. Tapi meski demikian, hasil keseluruhannya memang tampak mulus banget, dan putih banget. Nggak kayak muka gue, kayak tampilan pada kenyataannya. Oke, Zoners, jadi itu tadi unboxing gue terhadap Realme 7. Nah, kira-kira gimana kesimpulan gue terhadap ponsel ini, begitu pertama kali gue menggenggamnya, menurut gue, tampilan dari desain belakang dari Realme 7 ini menghadirkan sesuatu yang sangat berbeda dan segar. Memang kalian bisa lihat ya, di sini tuh menghasilkan tampilan yang glossy dan terkesan wow, mewah gitu. dari tampilan belakangnya. Desain kameranya juga berbeda dari handphone Realme sebelumnya. Di sini, tampak seperti mini malis, tidak seperti handphone-handphone Realme sebelumnya yang menghadirkan kamera yang sangat besar-besar. Lalu, kalau digenggam, ponsel ini sebenarnya ringan, tidak terlalu berat, dan ukurannya juga pas di tangan gue. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga. Oke, untuk hasil kameranya, kamera utamanya yang pertama, menurut gue, sejauh ini masih baik-baik aja karena gue mengambilnya di kondisi dengan pencahayaan yang cukup. Nah, gue belum mencobanya ketika malam hari ataupun ketika siang hari di luar ruangan. Lalu, untuk kamera selfie-nya juga, gue, sejauh ini suka karena memang dia bisa menghasilkan wajah gue yang menjadi cerah, meskipun dia tidak bisa menutupi jerawat yang ada di dagu gue, tapi sejauh ini gue aman-aman aja, dan oke. Sepertinya itu cukup kesimpulan dari gue saat pertama kali mengenggam Realme 7. Nah, buat kalian yang sudah menonton video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa kalian subscribe Uzone ID, lalu like video ini, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Sampai ketemu di video selanjutnya.